Intro yaa seru 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 tadi terakhir berapa ya? terakhir tadi 2116 Bang El 21 aku 16 gerget sih sebenernya lumayan gerget yaa lalu dia pertama kali baru ikutan kompetisi gini yaa aku baru pertama kali ikut kompetisi Bang El udah berapa kali? udah berapa kali lah awalnya sih El kamu main bulutangnya sih lawan JN JN, 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 JN saya kira Jevin Nicole taunya taunya beda JN tapi gapapa lah kan udah diring tinju sekarang sama JN yang kecil dulu kalo dari aku sendiri sih kayaknya Bang El udah harusnya gak ngomong dulu aku tadi yaa sebelum bertanding tadi aku bilang aku udah kidal jadi dia emang ngasih pas servis tuh ke kanan terus makanya sesekali aku langsung mundur 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 aduh aku gak dapet jauh banget baliknya juga lama emang pinter sih Bang El ya kesulitan awalnya ini baru pertama kali dapet lawan yang kidal cuman ya walaupun tadi dapet quickspotnya tapi awalnya sempet cukup juga ini bingung mau ke kanan apa kiri ya kalo kidal tuh bingungnya gak tau juga karena mau lawan kidal kan jadi kenapa kali lawan dia yaa aku persiapannya baru tadi pagi tadi pagi kayak sarapan yaa pagi sarapan karena makan siap ya aku sih kayaknya lebih tinju yaa pokoknya apapun yang kompetisi kompetisi pasti salah jiwa kompetitifnya sangat tinggi ini sama sih apalagi aku baru pertama kali kan jadi pengen banget coba cabang olahraga lainnya seru ditonton banyak orang kan ya seru banget apalagi di dalam animo stadiumnya ada penonton-penontonnya yaitu saya ngebakon mental lah ngebakon mental ngebakon mental ya kalo dari menurut kacamata aku sih tentunya bagus ya maksudnya selebriti juga didorong untuk lebih sehat selain itu juga menginspirasi masyarakat lebih sehat juga aku kayaknya dan yang aku senangin adalah jarang-jarang selebriti bisa olahraga ya bang ya apalagi kan syuting terus nah ini sebenernya syuting tapi sekalian kita olahraga ya jadi kerja sambil olahraga lumayan kerja sambil olahraga jadi sehat ya bagus ya ya ini tadi juga aku ngeliat berapa tahun terakhir nih semenjak sportnya menaik industri nya juga banyak temen-temenku yang udah mulai olahraga orang-orang juga udah banyak yang terinspirasi olahraga sebenernya tujuan utamanya ya itu sih biar orang olahraga ya olahraga ya jadi penginspirasi banyak orang untuk olahraga kulit kusam hiperpigmentasi dengan 5 dimensions technology rejuvenate and repair pada 5 dimensi kulit terpenting transform your skin to multi dimensional clothes skin wardah nggak, saya kan nggak suka nantang saya dan ditantang terus dan nunggu ditantang ya udah aku nantang deh kita rematch 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 ya kepo sih lawan bang Valentino Jebret katanya jago banget katanya jago banget dulu lihat dia main itu katanya sih jago sih itu berpengalaman ya iya kayaknya kepo nih lawan orang-orang yang senior kadang-kadang kemarin juga lawan Arafi dan Papa Gading senior juga karena pengalamannya tinggi mereka yang menang kan pengalaman nggak bohong jangan terbang bener-bener capei tinju lah capei tinju capei tinju apalagi dipukul kan harus bertahan tangan harus stand ini nyiapin fisik aja lah buat tinju nanti lihat nanti aja lah setelah pemilu setelah pemilu setelah pemilu? setelah pemilu? aku malah denger-dengar dia katanya mau itu tadi yang tinju katanya bener gak sih? menurut tinju ya? iya tinju memang setahun ini siapnya tinju tiba-tiba buat bintang kan? iya tapi kalau menurut bangnya siapa nih yang cocok? siapa ya? coba cari panggil siapa mau menurut apa? sebutlah hahahaha di jebak juga aman-aman siap aja yang mau nanti pokoknya kita harus satu veni ya harus tungguin aja ke siap-siap keren-keren siap-siap keren siap-siap keren siap-siap keren siap-siap keren siap-siap keren siap-siap siap-siap keren siap-siap bere